Intro Catatan Leg Pertama Final Indonesia Thailand Indonesia tertinggal 4 gol di leg pertama final AFF 2020 melawan Thailand Rabu 29 Desember 2021 Dari leg pertama ini sekaligus memberi 4 catatan penting penampilan tim Garuda menghadapi tim gajah perang yang memang sudah memiliki reputasi sebagai rajanya Asia Tenggara untuk sepak bola Yang pertama, secara fisik sudah dapat dilihat pemain-pemain Thailand memiliki postur rata-rata lebih tinggi dari pemain Indonesia Jadi sudah dapat diduga Thailand memainkan bola-bola atas dengan serangan balik cepat yang sulit diatasi oleh pemain Indonesia Yang kedua, meski sudah diantisipasi lewat permainan dari kaki ke kaki namun belum efektif Pemain Indonesia cukup memberikan perlawanan dan menciptakan setidaknya 3 peluang gol Namun sayangnya ini belum dapat dikonversi dengan baik untuk mengurangi ketertinggalan Akurasi masih perlu ditingkatkan agar tidak terlalu sering kehilangan bola Ketiga, pemulihan pasca semifinal yang satu hari lebih panjang dari Thailand Kurang memberikan pengaruh signifikan terhadap stamina anak-anak asuh Sintayong Kelelahan masih nampak terutama ketika berhadapan dalam duel kecepatan dan perbutan bola Dan yang keempat adalah mental Dalam berbagai pertandingan sepak bola di partai final adalah wajar apabila banyak prediksi yang berkembang Demikian pula dalam partai final AFF 2020 ini antara Indonesia dan Thailand Prediksi kadang tidak berdasarkan kondisi objektif namun lebih besar dipengaruhi oleh harapan Wajar mengingat Indonesia telah 5 kali melaju di babak final namun belum sekalipun menjadi juara Ada harapan yang besar untuk kali ini Indonesia meninggalkan status runner up di ajang sepak bola bergensi ini Harapan besar inilah yang kemudian menumbuhkan pemikiran bersama tentang keperkasaan Indonesia Yang belum terkalahkan selama turnamen AFF 2020 Sanjungan dan puji-pujian terhadap para pemain dan pelatih tentu saja dimaksud untuk memberi dukungan semangat Dan perjuangan untuk dapat memenangkan pertandingan Dan hasil lag pertama membuka mata kita bahwa di luar perkembangan yang sangat pesat di bawah asuhan Sintayong Dimana tim Garuda mampu menyingkirkan Malaysia dan Singapura dengan mengesankan Namun masih perlu persiapan lebih baik untuk melawan sekelas Thailand Masih ada kesempatan satu lag lagi Tergantung bagaimana Sintayong meramu strategi yang tepat Dan memulihkan kondisi fisik dan mental pemain dengan cepat Memang butuh perjuangan untuk bisa naik kelas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!